Halo, welcome to the warna semuanya jangan lupa ya subscribe, like, dan komen biar kalian semua tau video terbaru dari aku oke lanjut aja kali ini langsung aja kita pergi ke tubuh sayur kita beli jamur terus lanjut kita beli cabai hijau juga karena kita nanti mau menumis nah ini udah siap belanjaannya selanjutnya kita bayar oke, kita nunggu banyak berhitung dulu ya guys, itu aku beli aku punya satu renteng karena di tempatku kalau penyedia berdasarnya pakenya itu nah ini baru dihitung cabainya sama mbaknya ditali-tali dulu deh baru dibimbang oke lanjut kita udah sampai emang, kita siapin bawang bunyi sama bawang merahnya aku pakai 4x4 terus kita iris semuanya kayak gini ya teman-teman kalau teman-teman irisnya mau besar-besar juga gak apa-apa kalau aku sih tipis-tipis kayak gini aja jantung lanjut kita mau iris videonya ini aku pakai 8 buat cabai besar ini nah ini kita potong-potong aja kalau udah selesai saatnya kayaknya kita siapin cabai rawit teman-teman ini cabai rawit ini cabai rawit agak layu tapi sebenarnya ini masih bagus gitu jadi ini ini kita ulek karena kalau di ulek itu rasanya kayak lebih pedisnya tuh lebih kerasa gitu loh kalau misal cuma di diiris itu tuh kayak aduh pedisnya kurang menampol jadi ini kita haluskan dulu pakai ulekan lanjut ini kita si siring jamurnya tadi udah kita potong-potong tapi gak kecil-kecil banget ini aku potongnya besar-besar gitu suwer-suwernya dan ini di bawahnya juga ada kacang panjangnya lanjut kali ini kita mau cuci sayurannya dulu ada jamur sama kacang panjang kita cuci bersih dulu ya guys kita cuci-cuci dulu ya next yang selanjutnya ini kita siapin hatinya ini udah aku habis di rebus ini terus aku potong-potongin potonginnya enggak tipis-tipis agak agak tebal juga karena ini sebenarnya udah belinya tuh ada hatinya tapi hatinya tuh udah penyasa jadi 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 habis di freezer jadi kita potongin terus dicuci lanjut jangan lupa tadi kelupaan daun salam sama laosnya lanjut kita panasin minat tadi terus kita tumis bawang putih sama bawang merahnya sampai layu sampai harum gitu ya lanjut kita masukin lari perawit yang udah kita halusikan tadi kita masukin tunggu sebentar diuduk-uduk terus sampai nanti juga bau launnya udah hilang ya terus next kita masukin cabai besar hijau tadi yang udah kita hidup kita masukin kita tumis-tumis lagi tumis-tumis lagi sampai semuanya layu gitu ya nah setelah itu kita masukkan air ini aku masukin satu gelas ya terus nanti bisa langsung dimasukin ampel hatinya langsung dimasukin aja terus kita nunggu mateng langsung masukin jamur sama kacang panjangnya nah ini kita masukin kalau udah layu gitu kita masukin kalian bumbunya ada ini aku gula pasirnya pakai 2 sendok makan terus ada garamnya 1 sendok teh terus sama penyedap rasa ini kita adu-adu dulu nanti terus kita tutup lagi tunggu sampai mateng semuanya dan meresap bumbunya nah ini 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 udah setengah mada bisa beli tapi boleh cuma aku cek aja aku buka dari tutupnya sepertinya sudah mateng dan udah aku cip dan udah pas rasanya oke dan sekarang sudah jadi ini tinggal diseasikan sama diseasikan sama nasibat udah habis banyak ini teman-teman ini tuh rasanya juga pedes gurih asing manis semuanya nyampur jadi satu oke saya akan bisa dirikut teman-teman thank you yang apa in en kita teman-teman